Terima kasih Anda masih menyaksikan berita utama saudara. Unjuk rasa mahasiswa dikotakan dari Sulawesi Tenggara, ricoh. Polisi memubarkan pendemo dengan gas air mata dan meriam air. Polisi menyatakan ada satu mahasiswa yang meninggal. Polisi menghalau pendemo yang berusaha masuk ke kantor DPRD Sulawesi Tenggara. Sejumlah fasilitas kantor DPRD pun rusak dan ada bangunan yang terbakar. Pendemo menuntut pembantalan undang-undang KPK, hasil revisi dan menolak RUU KUHP. Terkait mahasiswa yang meninggal, saudara polisi tengah melakukan otopsi untuk menyelidiki penyebab kematian termasuk dugaan disebabkan karena peluru. Masih yang beredar adalah mahasiswa itu meninggal karena ada luka tembak di bagian dada. Ada apa yang bisa dikonfirmasi oleh polisi soal ini? Baik, jadi sekira pukul 15.30 dari rumah masa diketahui ada mahasiswa yang terluka. Kemudian mahasiswa tersebut dibawa ke rumah sakit Korem untuk mendapatkan perawatan. Kenapa ke rumah sakit Korem? Karena yang terdekat dari kantor DPRD Provinsi adalah rumah sakit Korem. Kemudian pada saat dibawa dan sudah berada di rumah sakit Korem dan akan dilakukan tindakan medis, dokter dari rumah sakit Korem menyatakan bahwa korban sudah meninggal dunia. Ada bekas luka di dada sebelah kanan. Kita belum memastikan luka tersebut karena apa. Dan saat ini korban akan dibawa dari rumah sakit Korem ke rumah sakit Kota Kendari, rumah sakit Abu Nawas untuk dilakukan otopsi. Jadi proses otopsi ini masih berlangsung saat ini Pak Hari? Iya, jadi otopsi akan dilakukan oleh tiga tim dokter. Baik itu dari tim dokter rumah sakit Kota Kendari, kemudian tim dokter dari rumah sakit Korem, dan tim dokter dari rumah sakit Bayangkara. Sudahkah bisa diketahui identitas dari mahasiswa itu Pak Hari? Kenapa? Sudah bisa didentifikasi siapa mahasiswa itu berasal dari universitas mana? Korban dari mahasiswa teknik Universitas Halualeo, Mbak. Oke. Itu tadi saudara keterangan dari Kabupaten Humas Polda, Sulawesi Tenggara terkait dengan mahasiswa yang meninggal.